Intro Selamat datang balik di channel Hariwar Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Pada video kali ini kita mempunyai pembahasan yang sangat menarik Mengenai sekilas perang dan dunia Gejolak perang yang terjadi di dunia menimbulkan keprihatinan yang mendalam Jika dunia mengklaim sudah terjadi perang dunia pertama dan kedua Maka masih ada perang yang lebih dasyat yang akan dialami umat berdasarkan membuat akhir zaman Kita yakin bahwa perang dunia ketiga yang akan diakhiri dengan perang nuklir Antara negara-negara besar yang dari tahun ke tahun sudah semakin dekat Mengingat semua fakta-fakta geopolitik seperti perang dagang, perang mata uang Intimidasi yang menjurus konfrontasi dua pihak Dan beberapa front negara berkekuatan nuklir lain yang sudah semakin nyata Dan dari sudut pandang yang lain Michael de Nostradamus atau dikenal sebagai Nostradamus adalah peramal ternama yang berasal dari Perancis Semasa hidupnya, bahkan setelah kematiannya, ia sangat dihormati oleh para pengikutnya Dan menurut Craig Hamilton Parker, seorang psikis yang memecahkan kode tulisan Nostradamus tersebut Percaya bahwa Nostradamus memperingatkan tentang adanya upaya pembunuhan terhadap Donald Trump Konflik bersenjata di Timur Tengah dan pembaharuan hubungan dengan Rusia Banyak orang yang masih percaya bahwa penulis Les Properties itu sanggup untuk menerawang masa depan dengan akurat Berbicara mengenai Trump, hal yang mengejutkan juga terjadi 16 tahun yang lalu 16 tahun sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat hari ini yang mengumumkan kemenangan Donald Trump Serial televisi The Simpsons telah lebih dulu memprediksinya Wajah seseorang identik dengan rambutnya itu telah diprediksi akan menjadi salah satu pemimpin dunia Ramalan itu ditampilkan dalam salah satu episode The Simpsons yang berjudul Bard to the Future pada awal tahun 2000 Justru hal tersebut sangat menarik, bahkan di masa itu pun internet masih belum cukup berkembang untuk menjaga seluruh dunia Mengenai hal yang terjadi baru-baru ini mengenai Iran dan Amerika, sebelum sampai pada kesimpulan ancaman kengerian pada Perang Dunia Ketiga Konflik Amerika Serikat versus Iran ini memiliki sejarah yang panjang Dimulai sejak jatuhnya sekutu Amerika Serikat, sah Iran pada tahun 1979 hingga pada permulaan April tahun 2019 Lalu Amerika Serikat menyebut Iran Revolutionary Guard Corps atau IRGC Yang juga bagian dari Integral Mirital Iran sebagai organisasi teroris asaran Amerika Serikat Nah dimasukkannya IRGC sebagai organisasi teror menyusul kekalahan Islamic State atau ISIS di Syria dan Irak Bagi banyak pengamat, dianggap sebagai bahan bakar untuk mempertahankan konflik di kawasan tersebut Sejarah mencatat lebih dari 95 perang terjadi dalam 200 tahun terakhir Namun pertumpahan darah sejatinya semakin menurun sejak Perang Dunia Kedua Yang menewaskan sekitar 50 hingga 85 juta korban jiwa Dan belakangan ketika sejumlah negara berlomba-lomba memutahirkan pesenjataan Dan mengembangkan rudal nuklir, serta para pemimpin dunia yang gemar mengumbar ancaman Kekhawatiran Perang Dunia Ketiga bakal menjelang, dan hal tersebut dianggap masuk akal Alih-alih membawa perdamaian, seperti klaim sejumlah pemerintahan Perkembangan teknologi perang justru bersikom ciptakan kehancuran bagi umat manusia Nah beberapa pakaran ilmuwan banyak mengkalkulasikan bahwa pertempuran dalam 100 tahun mendatang akan terjadi Dan dalam skala yang tidak terbayangkan oleh manusia pada saat ini Namun, walaupun tidak disebutkan pasti kapan terjadinya Perang Dunia Ketiga tersebut Ramalan soal Perang Dunia Ketiga, Conan juga dikeluarkan oleh Michael de Nostradam alias Nostradamus Conan ia juga meramalkan terjadinya Perang Dunia Ketiga Yang akan menjadi area pertandungan dua kekuatan dunia Berdasarkan ramalan itu, pertempuran akan berlangsung panjang, selama 27 tahun Dan sementara itu, seorang pria yang mengklaim sebagai penjelajah waktu yang lahir pada tahun 2043 Meramalkan bahwa Perang Dunia Ketiga akan tiba dalam waktu yang dekat Michael Phillips, nama si penjelajah waktu tersebut Michael Phillips juga mengatakan bahwa akan ada dua peristiwa besar yang berpotensi Perang Dunia Ketiga Perang masa depan yang akan membunuh jutaan orang Dengan gejolak tersebut, Perang Dunia Ketiga merupakan perang yang terbatas Dan hanya akan berlangsung selama tiga tahun Meskipun ada peraturan mengenai pencegahan perang, bukan berarti perang tidak akan pernah dimulai Jika kita melihat konflik yang terjadi di beberapa negara seperti Afganistan, Irak, dan Iran Kita sudah bisa melihat apa yang terjadi dengan adanya senjata-senjata dan pasukan militer barat di negara tersebut Jika konflik ini terus meningkat, sepertinya perang dunia bukan hal yang hanya dalam imajinasi saja Dan pada akhirnya, semua menuju kepada beberapa aliran keuntungan Baik itu kepada organisasi di balik layar yang mengatur kekuasaan dunia Kepada pemimpin, dan salah satunya juga kepada industri persenjataan Yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia Dengan nilai perdagangan lebih dari 1 triliun USD tiap tahunnya Dan setiap tahun, perdagangan senjata selalu lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya Persenjataan digunakan untuk menggetarkan lawan Tapi kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang dan membuat persenjataan Beberapa penggagas teori menduga bahwa para pedagang dan pembuat itulah yang menjadi perencana kunci berbagai peperangan Demi merauk untung Dan yang paling mengkhawatirkan adalah warisan yang akan kita berikan kepada generasi-generasi berikutnya Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar yang kolom komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum berikan kita bahas Dan tetap menantikan video selanjutnya Aktifkan notifikasi video dari channel ini dan menekan tombol subscribe Dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi